wakwa goy dan kau siapa men arif kombet arif kombet jadi hari ini kami ada di Sibolangit sekitaran sekitaran Sibolangit pokoknya jadi kami ada di salah satu tempat yang mau kami eksplor disini ada gua ini gua apa namanya nggak tahu gua apa ya cuman banyak yang bilang gua gua vertikal itu karena ini banyak dipakai sama pegiat luar ruangan itu untuk main Rappling gitu olahraga olahraga ya kan Rappling olahraga ini bukan gua sih bukan gua tapi lubang lubang jadi kayak lubang gitu benarnya cuma kita ngeliat ini jadi satu tempat yang asik untuk main Rappling sebenarnya ini juga perdana-perdana buat aku sendiri untuk pengalaman main Rappling ini kebetulan sama bro ini jadi kebawah itu sekitar 20 meternya ada ya kemungkinan sekitar 20-30 meter ini atas dan ini posisinya dia tembus ke belakang tembus ke sebelah sini dan kami coba langsung mulai menurunkan talinya tapi BTW tadi kami gerak dari Medan jam 7 pagi dari Simpangpos sampai sini udah sampai di titik udah jam 9 gila ya kami coba mau prepare dulu dan ini satu tahun lebih setelah kita nggak berkegiatan ya kan satu tahun lebih setelah nggak berkegiatan dan ini kita coba berkegiatan lagi jadi kalian coba mau memastikan ketika mengikat ini simpulnya bisa diturut ditiru kayak gini ya ini contoh simpul yang bisa dipakai simpul apa namanya wak simpul apa namanya simpul pangkal simpul pangkal pasang angkor kasihin jangan berpatongan sama satu angkor jadi harus ada angkor B kapan jadi satu angkor ini satu lagi angkor nanti di sana mungkin aku tambahin lagi nanti di situ tapi aku putar ke dalam talinya biar lebih aman Oh masuk 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 itu udah kelihatan talinya kita terpasang di bawah ya di pertama ini ada webbing sebenarnya webbing ini digunain untuk harness saat kondisi darurat aja sih cuman karena memang kita terpasang ada alat yang kurang lengkap kita pakai gini untuk harness untuk alternatif jadi harness menanti ada tali karmantel untuk kita turun kemudian ada karabiner figur yang pasti sarung tangan soalnya kalau nggak pakai sarung tangan panas pasangan nanti karabiner harness jadi sebenarnya alat yang dipakai itu ini harusnya harusnya harness harusnya harness cuman karena nggak punya jadi di nolakan diganti webbing di alternatif yang potong pegang Wak kenapa dia pegangnya titikku dekat kan nggak oke jadi rencananya gimana kita oke jadi 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 ini jalur udah kita pasang jalur ini namanya jalur 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 red jalur ini udah kita pasang talinya udah kita pasang insya Allah safety karena kita udah pakai backupan itu tiga pohon jadi insya Allah safety kemudian nanti kita turun ke lubang kemudian nanti kita berikut itu di lubang di bawah kita itu jumpa air terjun nah di bawah ini kita jumpa disambut sama air terjun nah jadi aktivitas ini itu seru-seruan disitu ya bukan untuk gaya-gayaan bukan untuk gaya-gayaan seru-seruan kami juga bukan pegiat yang pro kali pro kali cuman ya insya Allah mau melakukan tetap dengan prosedur yang aman bukan ngasal prosedur yang aman nah kita ini startnya dari sini dan kita nanti finishnya itu di bawah karena kita ada canyoning ya kan jadi kita mau calving dulu begitu jadi kita mau safetyin dulu peralatan kita untuk boost rusting jadi sebenernya kegiatan kita 2 hari 1 malam ini kita cuma berdua ya kegiatan kita ada banyak jadi ini kita setelah ini mau safetyin alat-alat dulu nanti kita pilih di tempat lain begitu kita balik pokoknya kalian pantangin aja ini ya oke oke jadi si Agoy udah berhasil sampai di bawah sekarang tinggal giliran aku karena aku harus turun terakhir dan sekaligus men-saptikan segala peralatan jangan sampai ada yang tertinggal di atas karena kami ketika turun gak akan mungkin naik lagi jadi kami keluarnya itu lewat jalur sungai nah karena ada kegiatan canyoning tadi karena kami juga ada raving nanti di air terjun di bawah jadi sekarang aku mau prepare untuk pemasangan angkor jadi aku mau pakai angkor yang gampang bisa aku buka dari bawah oke saksikan terus perjalanan kami tunggu di akun Youtubenya si Agoy ser guanya ya dan itu di bagian kedua ada si Arief Combat yang mau turun aku coba pantau dari bawah tadi dia pantau aku dari atas ya Selawak, selaw kalian erti terus terus leluk terus terus selamat menikmati lumayan bung lumayan pingin jantung berdebar sama lagi tadi licin di atas licin di atas ini sebenarnya jadi semacam lubang gitu aja ya itu lubang terus ini dia kayak jembatan gitu setelah kita refling kita apa kegiatan kita pakai susur sungai sepanjang berapa kilo 100 meter 200 2 kilo kurang lebih kita jalan 2 kilo ke bawah dan kita lewat jalur ini cara ini dia oke geng ayo kita explore haro 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 ya haro haro Terima kasih.